Astaga Hai Hai Saya pelan-pelan gak sih? Aku udah pelan mas Kasopan banget sih Nah ini dia yang ditunggu dari tadi Apaan muka kusut kayak gitu? Woi Kenapa? Lapar Alah tumben puasa Iya Selama sebulan ini Kamu udah puasa berapa kali? Satu kali Puasa satu kali? Puasa satu kali? Iya Ini nih Boy Gitu ya Kapan sih dapet hidaya? Tau juga woi Baru yuk Gua yang traktir Katanya baru puasa sekarang Tapi sekarang malah ngajak ke warung Eh Sumpah gua gak kuat Guasnya emang kayak gitu Gua ngebayin nasi pecel Ada sayurnya Ada telurnya Sama kerupuk Kayaknya enak deh Boy Boy Lu tuh kayak enak kecil ya Kapan sih berubah? Hmm? Ini gua mau berubah boy Oh iya boy Gua barusan Diliatan cewek Cantik banget Apa? Alah masalah cewek aja langsung semangat kayak gitu Eh itu penyemangat Apa? Lihat aja Aku barusan aja cerita kayak gitu Gua semangat Semangat apaan? Barusan lemes Iya Kenapa? Sumpah cantik banget Alah Aurannya beda men Eh Mana sih cewek yang gak dibilang cantik sama kamu tuh Kambing aja kalo dimakeupin dibilang cantik sama kamu kan? Gila lu kambing Sejak kapan kayak gitu? Yaelah setiap ketemu cewek bilang cantik bilang cantik Mana sih cewek yang gak cantik buat kamu? Eh tapi kali ini bener-bener cantik Lebay Udah kayak orang gunung tuh kamu yang gak pernah liat cewek Orang gunung Beranong tau gak? Dih Lu bukan? Iya bukan lah Rambut aja di warna-warna Ini lu? Iya enggak kan cocok sama kulitnya men Bahasih lu Sumpah Gua pengen banget pacaran sama dia Gini nih Kalo efek jomblo kelamaan kayak gini Eh lu juga jomblo kali Ya gue kan santai aja Cuy Meskipun gua jomblo gua happy Gua nikmatin bro Iya lu nikmati depan gua lu Dokang gua lu nangis nangis Tujurnya lu Siapa ya? Aku gak selebai gitu ya Eh lu pikir gua bodoh Lu ini toilet tuh apa? Nangis lu? Nangis? Lu beras sambil nangis kan? Halo nih Lu gak ngalu Efek puasa gini nih Baru pertama kali puasa Udah pikirannya tuh kemana-mana Kayak gitu Makanya puasa Ini kan gua puasa Bukan cuma hari ini yang puasa Kemarin-kemarin gak pernah puasa Iya karena Ya karena lapar lah Kalo gua sakit gimana? Ya ampun Kayak bocil banget nih orangnya Emang lu puasa berdua Puasa tuh wajib boy Gua paham Tapi perut gua sakit Kalo gua masuk rumah sakit gimana? Eh Lu Lu palingan tadi Ngeliatin cewek itu Ngeliatinnya beda ya Ngeliatin apaan lu Tuh kan? Enggak Eh Bisa jadi puasa lu batal men Batal gimana gua gak Liat kayak gua sangin Enggak Tau nih lu Enggak jelas nih orang ah Mending gua pergi aja Kayak apa sih ceweknya? Enggak di foto Enggak lah gak sempet Mau juga terpesona gua Gua gak mikirin HP Orang sini? Iya lah Paling lu sekali liat dia Naksir juga Sumpah cantik banget tuh orang Lebay Norak Eh lu mau kemana? Gua perlu dateng nih Mau buburit Desek tuh orang Mana gua lapor lagi Aduh Aduh Astaga Eh Saya pelan-pelan gak sih? Aku udah pelan mas Enggak sopan banget sih Kalo ngomong sama orang itu Helmnya dibuka dulu Enggak Tika kan? Nih mau tau nih matiin dulu Tapi kalo udah dimatin Nanti susah ngidupinnya mas Apaan sih matiin dulu? Yah Aku ninsin lagi ngomong Astaga Eh Mas Kamu gak bisa nyetir apa gimana ce? Bisa-bisa aja gak sih? Hah? Ya ampun Aku udah Pelan-pelan Ya harus ya Kamu kalo dibelokan Ngerem dong Jangan langsung main belok gitu aja Em Mana sih? Enggak sopan Udah 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 ngerem kok Kamu juga gak sopan banget Pake mukul helm ngaku segala Em Ya maaf Kayaknya kamu deh yang nyari masalah Enggak Enggak gitu Astaga Aku barusan kaget aja Karena Ada kamu kan Wajar Wajar Belokan ini kan Enggak keliatan tuh Yang namanya belokannya juga gak keliatan Maka ya Pelan-pelan Kalo dibelokan Jangan Asal ngegas Kayak gitu Iya Aku entah lah Salah Pelan-pelan kamu memang jelas salah kok Tadi tuh harusnya kamu ke sebelah sana Kesebelah diri Iya 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 Aku salah Kamu ambil jalur kanan kan Yang jelas tuh jalur aku Apaan? Minta ganti rugi Minta maaf Bukan ganti rugi Bukan Yang bener dong Ya udah aku maafin Ya masa kayak gitu Udah aku maafin juga kan Gak perlu jabatan tangan Bukan muhrim Gak boleh Dosa Eh mas mas Apalagi Songong amat sih jadi cewek Apalagi Gini deh Oke aku maafin kamu Ada syaratnya Gila Gila Katanya bukan muhrim Oh Gini Kepala pegang tangan aku Jaim banget sih Apa? Bantuin ngidupin motor aku Tinggal ngidupin Susah banget sih Gak bisa ngidupin motor Baru pertama kali naik motor Hah? Gak bisa Gak bisa Ya kalo kayak gitu doang Aku juga bisa mas Ngidupin Masalahnya tuh harus Dipencal dulu di bawah Tadi aku minta tolong bapak Di rumah Makanya kalo punya motor Itu diservis Bukannya ditinggal Ya udah Aku kan minta tolong Bukannya minta diceramain Gaman Gapain sih? Gapain sih? Enggak Ngetes dong Ya udah Lah ya mati lagi dong Ngapain standar? Oh iya ya Allah Ya ampun Kayak baru belajar aja naik motor Lupa Sabar sabar Lagi puasa Bisa gak sih? Ya elah gak punya tenaga banget sih cowok Kok malah marah-marah udah dibantuin juga Ya kalo gak gara-gara kamu Aku juga gak bakal ribet kayak gini kan Kamu juga gak bakal capek-capek Buat ngidupin motor aku Suruh siapa tadi naik motor gari baru Iya iya Gara-gara aku Gara-gara aku Emang Tuh kan gak bisa kan Aduh Tuh Eh 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 diim dulu Nanti motor aku kenapa-napa ini motor satu-satunya Kamu mau beliin aku motor baru Tes lagi Yati di jalan Ya Kamu orang mana sih? Emang kamu orang kompleks ini? Iya Baru disini Oh tetang gak dong kita Tuh aku di pojokan ngontrak disini sama bapak Oh ngontrak Yaudah Makasih ya mas Mohon maaf Eh enggak nih kamu yang salah Udah Baru udah minta-minta Bye bye Yati Cantik tuh cewek Udah kayak artis aja Baru ternyata disini Bisa nih Main-main ke rumahnya Wuhuu Gila Ah Uff Hehehe 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 Hah Kok jadi kepikiran cewek yang tadi sih? Biasanya kalo lagi ketemu cewek cantik biasa aja gak kayak gini Lo sekarang lebay ya? Apa ya? Jangan bilang aku suka sama dia Aduh Aku main efek jombol nih kayak gini ya Jangan sampe Jangan sampe Aku gak mau tau Daripada aku kepikiran terus kayak gini Aku harus deket sama dia Cuma caranya tapi ya Tunggu aja dia di pinggir jalan Tunggu aja dia di pinggir jalan Hanya Oh iya Hape aku pecah Aduh Mati lagi Eh Kamu tuh cari gara-gara mulu ya dari tadi Lah kamu juga ngapain tiba-tiba ada disitu aku mau kesana iya kamu bisa gak sih pelan ini kan jalan sempit pelan terus apinya gimana? api aku mati boy ini terus gimana? astagfirullahaladzim kaget mas tuh gak bisa tanggung jawab tanggung jawab pecah tuh tanggung jawab kalo kamu emang punya rasa tanggung jawab iya deh aku cicil ya tapi tiap bulan cicil? emang aku tempat kredit apa? gaji aku jaga jaga toko cuma 1.5 juta jaga toko? jaga toko dimana? jaga toko lah toko sembako ya udah aku cicil ya emm gimana kalo gini aja daripada kamu jaga toko gajinya gak seberapa kamu oh kerja di rumah aku aja kenapa? jadi asisten rumah tangga enak tuh jadi iya jadi selama tiga bulan gak cukup tuh buat bayarin hape aku ngomong gak usah aku gaji jadi jadi yah terus aku buat jajan gimana? gak bercanda gajinya tuh lumayan 2 juta sebulan bagaimana jaga toko? aku jaga toko kan cuma setengah hari gimana aku kerja di rumah kamu juga setengah hari biar cukup ya udah deh gak apa-apa masalah kamu mau gak nih jadi rumah aku iya tiga bulan doang kan buat ngelunasin itu iya lagi yang rumah kamu kan deket iya kamu gak perlu naik motor tapi kerjanya habis aku jaga toko baru ke rumah kamu buat bersih-bersih buat masak gitu kan kerjanya iya rumah kamu blok berapa? blok A nomor 6 iya deh mulai besok ya pulang aku jaga toko aku besok di toko si pagi sampe siang siang aku ke rumah kamu oh masih tetep kerja disitu? kan aku bilang gak cukup kalau aku gak kerja di toko tapi yakin kamu kuat? gak capek? katanya disuruh tanggung jawab ya capek lah mana ada kerja yang gak capek tapi masih lebih capek kalau kita harus cari kerjaan makanya apapun pekerjaan kamu harus disyukurin betul ya udah bersyukur oke ya udah aku mau nyiapin buka kuasa buat bapak eh hidupin lagi mas makanya kalau punya motor itu diservis udah udah diservis juga emang udah motornya motor tua tuh kan masih aja nyalain motornya ya ya elah motornya emang udah motor jelek gitu tapi walaupun jelek masih berfungsi yang punya gak bisa ngerawat udah mati mati jatuh lagi tambah hancur nih blok blok A6 ya iya 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 besok siang aku mulai kerja iya iya ayo wikom eh emang ini orang musil banget sih udah sana iya iya ini cari bapak lagi gak pulang-pulang Oke selama tiga bulan ini aku bisa deket sama dia aku harus bisa dapetin dia yes Sess one Ako Jackson dulu Ayo 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 Eh woi kenapa kena tiang 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 lu cium iya kok bisa sih eh tadi mana lu gua kena tiang tuh gara-gara liat fokus udah keluh tumben lu keluar iya biasa barusan ini lagi ngusir orang gila disitu mana itu orang gilanya perasaan di daerah sini gak ada orang itu orang gilanya tuh kurang aja lu sama gua eh lu tuh bench yang siang keluar kayak gini kepo banget sih lu ya gak aja cuma baru pertama kali gua liat lu keluar di bulan puasa ini punya tidur di rumah lu kalau gak ketemu sama gua sendiri lagi yang orang halo ya gua udah bilang dari tadi gua mau ngabuburit yaudah gapasalannya gua disitu gua jalan-jalan tumben aja kok jangan-jangan lu nginter cewek itu ya eh itu punya gua lu jangan-jangan incer-incer lu cewek siapa yang lu maksud yang gua bilang gua gak tau cewek yang lu maksud alah udah lah ngaku lu lu bohong kan eh bilang dah gua aja gak tau cewek yang lu suka boro-boro gua mau deketin siapa tau lu nyari tau di belakang gua palingan cewek yang lu suka itu gak ada apa-apanya nih sama cewek yang gua ketemu barusan nih emang lu ketemu cewek enggak ha enggak enggak jujur sama gua lu enggak bercanda terus apa ha gua tau apa ini mincer lu ya mincer apaan cewek gua ini orang gua udah bilang lu bohong batal puasa lu ya lu kan dari tadi gak bilang cewek siapa cewek yang lu suka itu iya iya juga sih yaudah tapi emang barusan eh eh coba lu pulang lu udah hampir buka dasar lu rawon lu bego sama tuh gua curiga sedih sama dia jangan-jangan dia ngincer cewek gua lagi permisi assalamualaikum mas namanya siapa juga aku gak tanya mas 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 dong permisi asap lu lagi udah dateng elah nyuran emang kamu tuh kalo gak usil gak bisa ya gak bisa itu udah karakter aku kayak gitu silahkan masuk itu hape apa kamu udah beli hape baru udah beli baru oh iya deh ayo masuk nyapu dulu atau gimana nih nyapu dulu abis itu kamu siapin buka puasa buat aku sekalian kamu juga makan disini aku buka puasa disini iya terus bapak iya 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 mau buka puasa dirumah sendiri iya gak apa-apa yaudah yang penting aku kerja dulu disini iya iya udah masuk eh bentar aku manggilnya mas siapa kan aku gak tau nama kamu oh iya lupa nama aku didan oh iya nalin vivi lia vivi atau lia vivi lia iya maksudnya nama panggilannya iya vivi lia vivi lia haa oke yaudah permisi wih rumahnya bagus banget biasa aja kali udah bersih kayak gini ini yang ngerapain siapa kamu iya aku betulan aku tinggal sendiri oh keluarga aku di kampung kampung yaudah aku kerja dari mana nih bersih-bersih ya oh iya kamu bersih-bersih kaca dulu ntar aku ambil ini kanibonya ya kanibonya ya udah bersih juga nih orang nih semangat ya ya elah kok bisa sih kanibu sampe kering kayak gini iya sama kayak kamu kemarin haa mukanya tuh udah kayak kanibu kering aja waktu kamu marah sama elah nih mas didan nih ya kalo gak ngusilin orang bang gak bisa ya di depan kayaknya ada keran air kan lupa aku gak tutup itu kemarin keliatan sembrono sembrono apa tuh sembarangan maksudnya aku kelewatan gak sih kalo kayak gini nah kayaknya sebesanya sih udah 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 aku kasih air juga ini kamu suka ngaca ya sampe ada kaca gede gini di ruang tamu iya 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 emang iya kenapa ya biar aku selalu ngaca ya udah kamu gak ada kerjaan apa ngapain nungguin aku yang lagi bersih-bersih enggak sekarang lagi santai kebetulan tadi pagi aku cuma ngontrol doang di kantor enak banget kerjaan kamu iya enak lah kan kamu siunya tapi sikapnya kayaknya kecil ya hah enggak ya udah kamu lanjutin aja dulu aku mau belanja dulu kamu belanja ya iyalah bisa belanja ngerti gitu beli sayur beli bumbu gitu bisa kamu pikir aku gak bisa kamu ngeremein aku iya bisa lah setiap hari kan aku masak sendiri iya jarang-jarang ada cowok yang mau belanja ribet ke pasar kayak gitu kan yang ada cowok-cowok tuh biasanya terima beres kalo enggak makan beli gak perlu masak jarang-jarang berarti masih ada kan iya ini buktinya iya lanjut yang bener kerja iya ini aku juga lagi bersih-bersih kali mas mas didan tinggal dulu iya eh kamu gak takut tuh aku nyolong disini iya ini percaya banget sih aku percaya sama kamu kok bisa nyambung gitu ya ya elah tapi dia tuh buat ukuran cowok udah ganteng kayak bisa lagi ngurusin rumah rumahnya bisa rapi bersih kayak gini ini dia mau ke pasar lagi lumayan sih buat dijadiin calon suami iya ini mikir apa sih dia tuh cowoknya balik assalamualaikum didan temennya mas didan ya kayaknya kemarin lusa kali ya ketemu sama kau eh ditunggu aja dulu mas didannya lagi ini aku selalu rumah ya oh enggak beneran ini rumahnya mas didan mas didan bilang mau ke pasar kok mbak disini iya lagi beres-beres lagi bersih-bersih makanya aku disini duduk aja mas ditungguin atau ditelepon aja mas ah kesempatan mbak nih mbak didan pergi puasa mas ah puasa dong mbak mau duduk nah cuma aku pengen ngobrol aja sama mbak ngobrol apa ya mas ya yaudah aku sambil beres-beres takutnya dimarah lagi ntar kalo rapi kalo masih kotor gitu mbak kok tiba-tiba ada disini emang ngapain lagi bersih-bersih makanya aku disini bersih-bersih iya ngerapiin disini makanya aku disini eh oh emang mbak ada ekatan saudara atau perlu bilang deh kalo aku kerja jadi pembantu gara-gara oh iya emang disini aja bukannya mbak baru disini ya oh iya aku ngontrak di pojok sana kan iya sama bapak mbak kontrak emang hasilnya dari mana mbak aku asal jember oh jember deket dong deket cuma bapak kan asli sini jadi jadi yaudah aku ikut bapak tinggal disini kenapa mas? enggak aku tinggal beres-beres ya gak enak kenapa? iya masih belum selesai sih aku malam-malam oh tenang aja mbak didant orangnya baik mah meskipun mbak kerjanya mau tidur-tiduran kek atau apa kek dia pasti gak akan marah enggak aku gak kerja aku cuma bantuin aja disini oh nantuin gitu aku tinggal ke dalem ya? udah disini aja mbak temenin saya mbak kenapa iya saya tinggal sendiri disini kan gak ada di Idan iya dia saya temenin dulu saya mau tanya boleh mbak tanya apa? mbak jumlu emang kenapa? enggak apa-apa cuma tanya doang iya terus? iya enggak apa-apa mbak fokus banget fokus boleh aku liat? gak pake nail art kok pengen pegang-pegang iya enggak kan cuma liat doang aku liat tuh gini asal dipegang mas mbak yang enak itu diliat disentuh dan dirabah kalo cuma diliat doang gak enak mbak yang enak lah kayak gitu dah emang pikirannya pikiran gimana mbak emang kenyataan kayak gitu diliat disentuh dirabah kayaknya sama aja sentuh sama raba deh emang duit diliat di di terawang ya aduh lupa ya udah itu tapi paling enak mbak diliat diliat dijilat dicelupin itu mah oreo emang kok bisa sih mas didan punya temen kayak gini cabun kenapa enggak? ha? gak apa-apa kalo mas didan lama kayaknya kayaknya mending pulang aja deh ya enggak mbak saya ada bisnis sama didan ya udah saya tinggal beres-beres lagi aja saya belum selesai sebelum ngumpul gak apa-apa kan? gini deh aku jujur aku jujur aku tuh istri didan jadi masnya jangan kurang lajar kayak gitu hah? istri? iya aku istri mas didan emang kenapa? eh aku cantik kok mas didan ganteng kita cocok eh aku sahabatnya dari kecil sejak kapan dia nikah gak mengundang aku? ya emang kita belum ada acara gede beneran nikah? emang resepsinya belum kok yang tau cuma keluarga kita cuma akar doang serius? emang muka saya keliatan muka bercanda gitu iya juga sih asem tuh orang kan gua bener asem papaknya pasti dia eh jangan kayak begitu nanti rusak sofa nya iya jangan matis 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 eh kotor biarin aja gak tau diri tuh gak tau diri gimana kamu yang gak tau diri goden istri orang benit banget jadi cowok gua gak habis pikir sama tuh anak gak habis pikir kenapa kaget kaget lah istri cantik kayak aku ya udah pulang aja gak gak baik lagi gua gak terima di giniin ini gua namanya dijak-injak nih temennya temen itu orang emang gak ada cewek lain aja di luar sana lah kita gak kenal loh ya udah kita kenalan ya aku gak mau aku udah nikal sama didan jadi cowok gak boleh genit kalo udah punya pasangan ya udah satu-satu aja bisa juga dong dong ya udah nasib kamu gak sedang sama didan tapi gak mungkin asem apaan sih? ya udah dateng hehehe sayang hehehe sayang lu eh suami aku jangan digituin kali gak sadar lu sayang dia gudain aku dari tadi eh lu sahabat gua lu maksud lu apaan eh lu gudain lu lu main belakang lu ha? gudain di semakang lu susah kapan lu nikah lu gudain istri gua lu wah temen eh temen gak tau diri lu udah apaan jangan lebih sakitnya lagi lu gak undang gua eh apa-apaan sih udah pulang sana lu nikah gua gak tau lu gak bilang lu ya kan emang nikahnya keluarga doang akan doang kan belum resepsi kan belum resepsi hehehe 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 udah sana hehehe 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 udah sana buang udah sana buang main belakang lu emang ada apa sih? main belakang apa maksudnya? ala rese lu bentar lu bilang kemarin lu suka sama cewek siapa? ini jepang lu wah gila macem macem lu istri gua suka eh waduh lu yang mau india apaan istri gua kenalin nih istri gua baru oke oke istri lu iya kenapa lu gak undang gua gue sahabat lu udah udah lu pulang pulang udah pulang nanti kalo udah resepsi gua undang lu hehehe balikin gua jumlah susah gua banget cari cewek lu kan gak mau cari yang lain lu iya udah iya udah makanya tuh mulutnya tuh berubah udah gak jelek lagi bukan lu apa sih maksudnya tuh? iya ku juga gak paham kok mas yang tadi bilang main belakang main belakang dia koden aku makanya yaudah biar dia gak ngenit aku bilang kalo aku istri kamu jadi maksud gege orang yang dia suka ternyata kamu ya aku mana tau kenal sama dia juga engga tau namanya juga baru kamu yang bilang kok kemarin katanya dia bilang sama aku dia ketemu cewek cantik banget ya aku gak tau kalo itu kamu aku cantik banget iya menurut dia menurut aku sih biasa aja aku udah belanja tuh udah aku taruh di dapur semua yaudah setelah lagi aku masakin abisin aku ke dapur lagian di sini juga udah beres kok gak kotor gak ada yang perlu dilap lagi malah nih ada kamu gak becanda mas aku mau jujur deh jujur apa? sebenernya aku sengaja kemarin sengaja gimana? aku ngejatohin hape aku kebetulan kamu lewat aku sengaja nabakin aku ke kamu jadi kamu sengaja nabrak aku terus hape kamu tapi dengerin dulu alasan aku ya gak bisa kayak gitu dong kamu tuh emang kalo gak usil gak bisa gak bisa ya mas dengerin dulu jangan marah-marah ya abis kamu kayak gitu udah kayak kuntilanaknya aja nakutin mukanya kemarin aku pertama kali ketemu sama kamu iya aku kagum aja sama kamu aku pengen deket sama kamu makanya aku pake cara kayak gini aku gak tega ternyata pastaga ya ampun hape aku emang rusak tapi sebenernya gak perlu ganti rugi sih ya lah kalo kamu pengen kenalan kenalan aja gak usah pake cara kayak gini suka ya ya lah secara aku manis manis? ya udah kalo kayak gitu nih aku mau pulang aja kalo gitu eh bentar dulu dong masa gitu doang responnya ya abis kamu ngerjain aku terus sih dari kemarin kamu gak ngargain omongan aku tadi setidaknya aku udah gentleman main aku bilang sama kamu kalo aku suka ya bilang apa kek gitu aku beneran suka sama aku kamu gak kenal aku loh kan udah kenalan tadi mas didan kamu tuh keren mapan cewek cantik di luar sana banyak iya kalo aku sukanya sama kamu aku tuh gak milih-mili ya kamu pikir aku cowok apaan oke aku sebagai cewek ngeliat kamu juga wow banget seneng banget karena menurut aku kamu tuh sempurna tapi masaya sih iya gitu bangun kamu sadar sama apa yang kamu ngomongin sadar kok aku sadar apa yang aku ngomongin tuh kotor oh iya lupa sorry gak boleh deket-deket kamu gak ngargain perasaan aku bilang apa kek iya emang aku harus bilang kalo aku juga suka gitu sama kamu iya sekedar itu aja ntar kita bisa jalanin kalo untuk sayang yaudah kalo emang kamu suka sama aku bilang sama bapak aja mau ngajakin aku keluar ngomongnya sama bapak oke gimana kalo kita sekarang keluar aja aku izin sama bapak kamu kalo kita mau gak bubur itu iya bapak kan sendirian dirumah kita ngajakin bapak buka bareng oh boleh serius buka bareng disini aja aku kan abis belanja iya udah aku bilang sama bapak kalo nanti kita kesini gitu kan kamu masak sendiri atau aku bantuin aja ya iya bantuin dong sama kamu kumpul oh iya kalo gitu masak aja dulu ke dapur nanti kalo udah beres aku panggil bapak kamu yang panggil yang nanti ah masaknya gimana sih kita masak dulu kalo udah beres kita panggil rumah nanti ke bapak iya pokoknya itulah yang penting kita deket iya oke mau gak iya mau mau iya iya masak mau masak aku masak kamu ke dapur aku yakin kau ada disana karena kamu salah satunya aku yakin kau ada disana